Intro Assalamualaikum Ustadz Beredar di Medsos tentang BH Katanya tidak boleh perempuan memakai BH Karena justru itu bisa membuat tampal lebih mudah Dan bisa menjadi sebab fitnah Ini heboh ini Netizen 24 jam terakhir dia bawakan dengan Katanya ada fatwa bahwa Tidak boleh memakai BH Ketika wanita itu dihadapan laki-laki asih Atau yang bukan mahram Yang pertama Wanita itu sudah kodratnya bentuk tubuhnya Berbeda dengan laki-laki Dan itu tidak bisa kita pungkiri Bahwa Mohon maaf Bentuk laki-laki ya seperti saya ini Kemudian perempuan Bentuknya Ya beda dengan laki-laki Dengan dia Mohon maaf dia ada payudara Ketika bentuk wanita seperti itu Maka secara Otomatis Ada pesan Untuk menutup Hal-hal yang bisa sensitif menjadi sumber fitnah Jadi Pertama dulu kita harus tabayun Fatwanya Bunyinya seperti apa Saya telusuri Ternyata ada kesalahpahaman dalam Memaknai Teks itu Dikatakan Tidak boleh Memakai BH Di hadapan Laki-laki asing Karena itu malah Bisa menjadi sumber fitnah Padahal Yang Yang Benar Adalah Tidak boleh Menampakkan BH Nah disitu jadi Disitu jadi sumbernya Jadi kalau tidak boleh menampakkan Itu memang Iya Karena masa mau menampakkan Yang berarti dia malah Seksi Ini yang dilarang Nah karena itu Wahai para Muslimah Ya sebagaimana juga Himbauan Majelis Ulama Indonesia Menanggapi Berita ini Justru BH itu adalah Pakaian wanita Sehingga dengan memakai BH Mohon maaf ini Berudah-udah disebutkan Dengan memakai itu Akan Tidak menampakkan Ya Sesuatu yang bisa meransah Nah tentu BH itu adalah Pakaian sangat dalam Di luarnya ada baju Di luarnya ada hijab Kalau sudah Dengan Maka BH Pakai baju yang longgar Pakai hijab Terus Masih ada laki-laki yang terganggu Bukan perempuan yang salah Laki-laki yang memantung Yang otaknya Keras Jadi tidak disalahkan Karena itu Sekali lagi Kita tidak usah Melawan kodrat Dan jangan memaksakan Untuk melawan kodrat Karena wanita Bentuk tubuhnya Beda dengan laki-laki Kemudian Seluruh tubuh wanita Adalah aurat Kecuali wajah Dan telapak tangannya Maka Semua yang aurat itu Ditutup Itu perintah Quran Perintah agama Perintah hadis Wahai para wanita Kalau keluar Atau di Di hadapan laki-laki Asing Atau di Keluar dari rumah Tutuplah Auratmu Jadi perintahnya saja Tutuplah auratmu Teknik menutupnya Adalah Silakan Dikembalikan kepada Adat Dan istiadat Serta kebiasaan Di setiap daerah Kita sekarang Pakai bra Itu sudah menjadi Bukan lagi tradisi Sudah memang Bahagian dari Perintah menutup aurat Kemudian Memakai baju Jangan ketat Sekali lagi Perintahnya adalah Menutup aurat Bukan Membungkus aurat Yang tidak benar Adalah Memakai bra Yang runcing Ya runcingnya itu Sampai Pokoknya runcing sekali Terus bajunya Ketat sekali Inilah Mungkin Makna Daripada Fatwa ini Jangan Menampakkan Bra Bihanya Di hadapan Laki-laki Asing Atau ya Bukan muridnya Bagaimana Tidak dianggap Menampakkan Sudah Runcing Kemudian bajunya Ketat Orang pasti Pikirannya macam-macam Maka justru Mari Sahabat-sahabatku Sekalian Dengan Hebonya Berita Tentang Tidak bolehnya Memakai BH Bagi wanita Ketika Ketika Tak arut Atau bolehnya Tidak memakai BH ketika Tak arut Ini justru menjadi Awal yang baik Untuk kita Menata Akhlak kita Dalam berpakaian Sahabat-sahabatku Para muslimah Baik yang Sudah berkeluarga Apalagi yang Masih gadis Pakailah Baju yang Longgar Karena Di dalam Al-Quran itu Kita disuruh Pakai Jilbab Karena jilbab itu Adalah pakaian Yang Menutupi Sebahagian Besar tubuh Itu namanya Jilbab Pakailah Jilbab Bajunya Longgar Sehingga Pakaian Yang Sensitif Itu Yang Dihebohkan Itu Tidak Terlalu Nampak Tapi Pakai Karena Kalau tidak Pakai Malah Mohon maaf Malah bisa Lebih Memancing Karena Lebih Nampak Aslinya Jadi Bukan Mau ketawa Ini Bukan Lucu Tapi Memang Harus Didudukkan Pada Persoalan Yang Sebenarnya Jadi Bukan Persoalan Boleh Atau Tidaknya Tetapi Soal Etika Kita Dalam Berpakaian Ya Kepada Para Orang tua Kepada Para Suami Awasilah Anak-anak Kita Sekarang Ini Kita Ngeri Melihat Media Sosial Pakai Pakaian Anak-anak Kita Ya Memang Menampakkan BH Ya Pakai Sweater Atau Pakai Baju Seksi Tali BH Sudah Kelihatan Ketiaknya Sudah Kelihatan Nah Kalau Ini Saya Sangat Setuju Tidak Boleh Menampakkan BH Bukan Tidak Boleh Memakai Yang Mudah-mudahan Secuil Harapan Ini Ada Mampatnya Dan Sekali Lagi Pakaian Ini Sangat Penting Karena Ini Salah Satu Perintah Awal Dalam Manusia Itu Adalah Menutup Aura Berpakaian Berpakaian Yang baik Bahkan Sampai Larangan Menyerupai Pakaian Laki-laki Bagi Perempuan Atau Perempuan Menyerupai Pakaian Laki-laki Itu Sendiri Diharamkan Jadi Bergusanalah Sesuai Kodratnya Laki-laki Punya Kodrat Tersendiri Perempuan Juga Punya Kodrat Tersendiri Sehingga Model Pakaiannya Menyesuaikan Dengan Kodratnya Semoga Ada Mampatnya Wallahu Alam Bissawa Wallahu Alhamdulillah Khamid Tarih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kodratnya 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 Kodratnya